Kita bergeser ke Brobes Saudara, para siswa sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Songgom, Kabupaten Brobes Jawa Tengah, mampu merakit produk elektronik komputer yang menggabungkan monitor dengan pusat pengolahan data. Karena para siswa ini diberi nama NETSOM alias Negeri 1 Songgom. Aktivitas para siswa jurusan teknik di sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Songgom, Kabupaten Brobes Jawa Tengah, akhir-akhir ini banyak dihabiskan di laboratorium komputer. Para siswa bukan sedang praktik mata pelajaran, namun mereka sedang merakit komputer yang rencananya akan dipasarkan. Para siswa SMK Negeri 1 Songgom ini berhasil merakit komputer dengan sistem all-in-one, yaitu sistem yang menggabungkan monitor dengan pusat pengolahan data atau Central Processing Unit. Komputer buatan para siswa diberi nama NETSOM atau Kepanjangan dari Negeri 1 Songgom. Komponen yang dirangkai menjadi komputer didapat berkat kerjasama pihak sekolah dengan sebuah perusahaan komponen komputer. Saat ini sudah ada empat komputer NETSOM yang berhasil dirakit dan difungsikan untuk keperluan sekolah serta untuk praktik para siswa. Jadi untuk prosesnya, kita buka terlebih dahulu motherboard. Nanti setelah dibuka, bisa ada pemasangan hard disk, RAM, USB, dan lain-lain. Setelah sudah terpasang semua, hal tersebut akan menjadi terkoneksi. Nanti setelah itu, kita bisa memasang casingnya. Terus dioperasikan bisa ya? Iya, Pak. Itu berapa lama, Pak? Nggak sampai satu jam, Pak. Selama ini sudah produksi berapa, Pak? Sudah memakai berapa? Untuk sekolah kami sudah memproduksi, Pak. Komputer NETSOM buatan siswa SEMK Negeri 1 Songgom telah menggunakan Core i3 dan Core i5 dengan RAM 8GB, jadi tidak cepat panas dan efisien daya listrik. Komputer NETSOM siap dijual dengan harga Rp8.150.000 hingga Rp9.500.000. Kita sepertun, Jakarta, kemudian kita rakit di lab komputer TKJ, TKJ ini di sekolah kami, oleh siswa, oleh anak-anak, kemudian setelah itu produksi dan mulai produksi, pemasaran, kemudian maintenance, itu dilakukan di sekolah. Pihak sepertun hanya melakukan transfer teknologi, bagaimana merakit produk terstandar industri, kemudian, apa namanya, dari partnya juga dari sana semua. Ketika ada pesanan dari pelanggan, maka kita mengirimkan order ke sepertun, kita mengirimkan bahan ke kita, kemudian kita rakit di sini, kemudian kita pasarkan ke pelanggan. Itu dan ini produk kami yang perdana, kita beri nama NETSOM. Sebagai bentuk dukungan, Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah akan membantu memasarkan NETSOM. Diharapkan, produk siswa SMK Negeri 1 Songkom ini bisa bersaing dengan produk lain di pasaran.